Percaya atau enggak guys, gue tuh SSN loh, jadi makanya muka gue tuh agak estetik gimana gitu Waktu tahun 2014 yang lalu, berarti udah hampir 4 tahun yang lalu, gue sempat bikin satu blog Dengan judul saya desainer yang gak bisa menggambar Setahun sekali, setiap di semester genap tepatnya, blog itu tuh selalu jadi viral Dan karena blog itu jadi viral, selalu ada aja anak yang nanyain ke gue soal keputusan mereka benar atau enggak Kalau mereka mau ngambil DKV Nah, kebanyakan dari mereka tuh memiliki ketakutan yang sama dengan gue, yaitu Saya gak bisa menggambar, Kak, tapi saya mau ngambil DKV karena saya suka fotografi atau videografi Jadi menurut kakak saya cocok enggak? Mereka itu tuh ngerasa takut karena mereka mau ngambil keputusan terbesar dalam hidup mereka Sehingga mereka tuh kayak putuh orang yang ngeyakinin mereka ada gitu Nah, gue mau cerita sedikit dulu kenapa gue bisa sampai milih jurusan DKV Waktu SMA gue tuh hobi banget bikin video Jadi kalau kalian denger dari vlog yang sebelumnya, gue sempat bilang gue bikin video dari HP yang masih 123 itu Jadi ada kamera, terus gue rekam video sama temen gue iseng-iseng Nah, dari sana naik gue pakai kamera pocket Habis itu temen gue beli DSLR Akhirnya gue belajar sinematografi pakai DSLR Dan waktu itu gue nanya sama guru gue Jurusan apa yang paling cocok gue ambil untuk kuliah gue Kalau memang gue tuh pengen ngedalamin dunia per videoan gitu Dan waktu itu guru gue ngasih tau kalau gue bagusan ngambil DKV Nah, lebih tepatnya lagi DKV dengan perminatan sinematografi Gitu ceritanya sampai gue bisa masuk DKV Kalian pernah enggak kedatangan tim promosi kampus jurusan DKV di sekolah kalian? Kalau misalnya kalian pernah kedatangan tim promosi untuk jurusan DKV Biasanya mereka bakal ngomong kayak gini sama kalian di sekolah kalian Jangan takut kalau gak bisa gambar Si A dulu juga gak bisa gambar Tapi sekarang setelah masuk DKV diajarin sama dosen pelan-pelan Sampai lama emas kan dia udah jago gambar loh Mereka selalu bilang kalau dosen akan pelan-pelan ngajarin kita Tapi kenyataannya di jurusan DKV tuh gak kayak gitu guys Biasanya kalau lo gak bisa ngegambar Yang terjadi di kelas DKV itu kayak gini Oke anak-anak, kita masuk ke kelas menggambar satu Sekarang keluarkan buku gambar kalian dan kita akan menggambar yang simpel aja hari ini Pertama-tama kita akan gambar bulat ya Ya, simpel kan? Nah, kayak gini aja ya Oh, oke 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 Gambar bulat, gambar bulat Hmm, oke oke Oke, udah, udah buat bulatnya Oke, kita lanjut ya Selanjutnya kalian tinggal tambahin garis pembantu untuk bentuk wajahnya Ya, seperti ini Gampang sekali kan? Ya, oke 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 Tinggal buat garis pembantu Eh, eh, gimana ya garis pembantunya ya? Iya, iya, kita lanjut ya, oke Nah, kalau udah ada garis pembantunya Udah ada lingkarannya Kalian tinggal tambahin detailnya aja Kayak gini nih, oke oke Gampang kan? Nih, gue paling benci nih kayak gini guys Gue kadang-kadang kan rajin kuliah juga guys Kadang-kadang ya gue rajin kuliah Misalnya kita dapat tugas nih Menggambar binatang misalnya gitu Terus gue lagi niat nih kuliah Jadi gue kerjain dengan serius nih Dikasih hari ini, gue udah kerjain dari hari ini juga Jadi gue punya waktu seminggu buat ngerjain itu Pokoknya detail gitu Gue usahin buat secakep mungkin gitu Terus gue bawa tugas yang udah gue kerjain selama seminggu Dengan bangga nih Gue ngerasa gue udah ngegambar dengan bagus banget nih Tiba-tiba gue denger nih temen gue di samping ngomong Aduh, gambar gue jelek banget nih kayaknya Loh, kenapa jelek? Iya, soalnya gue baru kerjain kemarin malam Sini-sini, coba gue liat Terus pas gue liat gambarnya Dan habis ngintipin tugas dia Tiba-tiba kayak gue ngecium bau gitu Kok bau taik ya? Dan setelah gue liat bener-bener Ternyata itu bukan taik guys Itu tugas gue Tugas gue jadi bau taik Kalau misalnya dibandingin sama tugasnya dia yang dikerjain semalam Jadi inti dari cerita gue itu Kalau misalnya kalian gak bisa menggambar Dan kalian tetap mau masuk DKV Setiap-siaplah untuk kalian stress di semester awal Semua kampus setahu gue Silabusnya Itu tetap di semester awal Mereka harus belajar menggambar Walaupun perminatan yang kalian ambil itu Sinematografi Tetap aja di semester 1 dan semester 2-nya Itu kalian harus belajar menggambar Blok itu gue buat waktu gue lagi semester 2 Dan itu gue lagi seter stressnya kuliah Kenapa? Karena biaya untuk masuk DKV itu kan mahal banget Dan waktu itu nilai gue lagi anjlok banget Karena tugasnya susah banget Semuanya harus megang kuas Gue megang pensil aja gak bisa men Habis itu gue disuruh pegang kuas Jadi alhasil semua tugas gue tuh Hancur berantakan Pokoknya IPK gue tuh udah hancur dari semester 1-semeser 2 Jadi kayak gue udah Dari awal masuk kuliah gue udah gak berharap dapat kumlot gitu Tapi ini Ini transcriptnya gue Gue mau lihat nilai Teori warna C Menggambar 1 C Menggambar 2 kebetulan B tuh Itu waktu itu dosennya baik soalnya Dimana datar C Tipografi 1 C Gue ngerasa bersalah karena Kuliah gue dibiayain orang tua gue Sehingga gue ngerasa bersalah Udah ngasih mereka nilai yang jelek Tapi balik lagi sebenarnya Kalau misalnya kalian mau bergelut di dunia visual Belajar menggambar itu tetap Sesuatu yang penting untuk kalian pelajari Kenapa? Semua karya visual Misalnya mau itu film Mau itu fotografi Mau itu seni teater Itu tuh balik lagi dasarnya ke gambar Jadi kalau misalnya di fotografi itu ada yang namanya komposisi gitu kan Nah itu gimana caranya supaya objek di kamera itu bagus Nah itu dasarnya itu tetap dari menggambar Dari menggambar kita ngelatih sains kita untuk ngeletakin objek di komposisi yang bagus gitu Walaupun waktu gue masuk kuliah gue gak bisa menggambar Tapi belajar menggambar itu tuh sangat membantu gue dalam karya-karya gue yang lain Dan gue memang ngerasa ada peningkatan yang jauh dari gue sebelum kuliah dan setelah kuliah Jadi misalnya kayak di bidang foto gue jadi lebih ngerti soal komposisi Di bidang video juga gue lebih ngerti cara ngambil gambar yang bagus untuk film gimana Terus kalian juga jangan takut Menggambar itu biasanya di semester-semester awal aja Kalau misalnya kalian ngambil DKV yang lebih modern gitu Pada akhirnya kalian juga akan lebih banyak berurusan sama karya visual digital Kita masuk ke pertanyaan utamanya Oke jadi yang paling sering ditanyain sama anak-anak SMA kelas 3 Yang lagi mikir mereka mau masuk DKV atau enggak Pasti ada pertanyaan terbesit di pikiran kalian Apakah gue cocok atau enggak masuk DKV gitu Kalau misalnya kalian suka menggambar dan kalian pengen cari uang dengan gambar kalian suatu hari nanti Udah gak ada pertanyaan DKV udah pasti cocok gitu Nah kalau misalnya kalian gak suka menggambar tapi kalian tetap mau berkarya di dunia visual Jadi banyak yang nanya sama gue tuh kayak Gue sukanya fotografi, gue sukanya videografi tapi gue gak suka menggambar Gue sukanya Photoshop, gue sukanya Adobe Illustrator, Corel Draw Tapi gue gak suka menggambar Nah pada dasarnya kalau misalnya kalian mau berkarya di dunia visual Kalian boleh ambil DKV Tapi pastiin materi kampusnya itu cocok sama karya yang ingin kalian capai Jangan sampai kalian ngambil DKV di kampus yang lebih banyak seni murninya Nanti kalian stress Nah kalau misalnya kalian gak bisa menggambar Kalian jangan takut Selama kalian ngambil DKV di kampus yang lebih modern Materi menggambar itu tuh sebenarnya sedikit Paling cuma semester 1 sampai semester 3 gitu Nah tapi kalau misalnya kalian memang benci banget sama menggambar Kalian bener-bener gak mau berurusan dengan menggambar Kalian tuh bisa ngambil kursus aja gitu loh Ngambil kursus sesuai dengan yang kalian mau Misalnya kalau kalian hobi video Ya kalian ngambil kursus video Kalau misalnya kalian hobi foto Kalian ambil kursus foto Banyak banget tempat kayak gitu di Jakarta Yang kalian pake untuk ngelamar kerja itu bukan ijasa kalian Bukan IPK kalian Tapi portfolio kalian Kita orang-orang yang sarjana seni Itu mungkin aja kalah dengan orang-orang yang gak kuliah sama sekali Tapi gambarnya edan Desainer yang sarjana seni Dengan desainer yang gak kuliah Tapi dia desainnya udah jago banget Ya kita bisa kalah gitu Jadi intinya kalian gak perlu deh Sarjana seni itu kalian gak butuh Apalagi kalau di dunia karya visual kayak gini Kalau memang kalian bisa ngumpulin portfolio yang bagus banget Ya pasti kalian akan dapat kerjaan juga nantinya Nah sampai disini dulu yang gue ngomongin soal DKV Minggu depan gue bakal ngomongin soal pertanyaan yang sering gue dapat seputar DKV Jadi mulai dari kehidupan DKV itu kayak gimana gitu Misalnya pengeluaran DKV itu banyak atau enggak Terus kayak anak DKV itu sering begadang ya Pokoknya pertanyaan yang sering gue dapat seputar kehidupan anak DKV itu kayak gimana Oke Dan itu akan gue bahas di minggu depan Ta-da Ta-da Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!